Pemirsa mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dan sosial budaya. KPU Provinsi Jambi berharap tema ini dapat menggali lebih dalam visi dan misi, serta solusi yang ditawarkan masing-masing calon wakil gubernur pada debat putaran kedua Pilgub Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi akan menggelar debat kedua Pilgub Jambi 2024 di Abadi Convention Center Jambi, Minggu 10 November 2024 malam. Debat kedua nantinya diikuti calon wakil gubernur Jambi dengan mengambil tema tata kelola pemerintahan yang baik dan sosial budaya. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan bahwa tema ini mengandung 4 subtema dan indikator yang menjadi acuan bagi tim panelis. 4 subtema tersebut rinciannya adalah Pembinaan dan Pengawasan OPD dan Kinerja Pejabat Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penguatan Sosial Budaya dan Kearifan Lokal, serta Pengembangan Destinasi Wisata. Edison mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi pasca debat pertama Pilgub Jambi 2024 lebih pada aspek teknis pelaksanaan. Ia berharap debat kedua dapat berjalan lebih sukses dan kondusif. Tema untuk debat kali ini tata kelola pemerintahan yang baik dan sosial budaya. Dengan subtema ada 4 nantinya. Dan saat ini tim panelis sedang menggodoh beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat kebatan. Evaluasi kita dari debat yang pertama dulu dari calon gunung Jambi. Memang ada beberapa hal yang kita evaluasi seperti teknis lah. Kalau secara umum insya Allah sudah lumayan sukses. Debat pertama kemarin tinggal kita menyempurnakan beberapa detil teknis seperti lokasi konferensi PES, kemudian waktu mulai dan waktu kedatangan dari masing-masing pasangan calon.